Jadi, niatnya mempermalukan Pak Mahfud, eh malah dikuliahi. Ya inilah cerita dari orang yang maju sebagai cawapres, tidak lewat prosedur yang normal gitu. Karena dia taunya ada paman di MK. Makanya ya, kadang-kadang untuk prosedur-prosedur kayak gini, dia nggak paham. Selamat malam semuanya. Kesimpulan saya melihat debat cawapres semalam, ternyata Gibran menunjukkan karakter dan jati dirinya. Yang kekanak-kanakan, licik, yang emosian. Itu kemudian dia tunjukkan semalam gitu. Mungkin memang banyak yang nggak paham, makanya saya coba jelaskan. Karena ketika Gibran bertanya kepada lawan-lawan paslon yang lain gitu ya, dia ini tujuannya bukan untuk adu, ide, dan gagasan. Tapi tujuan dia bertanya supaya lawannya tidak bisa menjawab atau bahkan tidak mengerti dengan pertanyaannya. Makanya kemudian dia bertanya soal hal yang teknis itu. Atau bahkan menggunakan singkatan gitu. Karena ketika Caimin ditanya sama Gibran, itu ditanya bagaimana kita meningkatkan tingkat Indonesia di SJIE. Caimin bingung gitu. SJIE ini apa? Ini yang mana? SJM, SGC, SGK. Atau SPK. Apa gitu? Dan itu ditanyakan balik sama Caimin. SJIE ini yang mana? Dan Gibran kelihatannya tuh kayak jadi bahagia sekali loh. Ini loh Caimin. SJIE itu adalah state of global Islamic economy. Ini adalah ranking Indonesia itu bisa dilihat dan dinilai oleh SJIE. Katanya produk halalnya, produk apa namanya, keuangan syariahnya. Ini dijelasin sama Gibran. Ini kan sejak awal kenapa dia nggak tanya dengan sejelas-jelasnya gitu. Kenapa dia hanya menggunakan SGIE? Kalau kita mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh KPU atau yang tersedia gitu ya, yang disiapkan oleh Panitia, itu kan pertanyaannya pasti menjelaskan. Itu adalah pertanyaan standar ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di level bangku kuliah atau di level SI. Di level yang pertanyaannya itu membutuhkan pemikiran atau pendapat atau pandangan untuk menguji apakah dia punya gagasan, ide, dan cara-cara baru. Itu adalah level pertanyaan yang seharusnya ada di kualitas debat capres-cawapres ini gitu. Kalau levelnya menanyakan berdasarkan singkatan seperti SGIE ini, itu seingat saya gitu ya, level pertanyaan seperti ini tuh levelnya di SMP, SMA. Sudah tuh, apa singkatan dari PPKI, apa singkatan dari SCGC, macam-macam lah. Itu di level SMP, SMA itu. Kalau di level kuliah, yang SI, yang membutuhkan menguji pandangan, kualitas pemikiran seseorang, itu jawab, itu pertanyaan-pertanyaannya, itu harus dengan pertanyaan yang jelas gitu. Bukan lagi menguji cuma sebatas singkatan. Tapi ya itulah Gibran gitu. Dia memang berharap agar Cak Imin nggak bisa menjawab gitu. Coba dia tanya aja bagaimana meningkatkan kualitas produk halal, keuangan syariah di Indonesia. Kan jadi langsung gitu. Cak Imin bisa langsung menjawab dan kemudian bisa terjadi dialog secara terbuka untuk menguji para paslon ini. Tapi kalau hanya berfokus kepada singkatan-singkatan yang hanya dia yang tahu atau nggak semua orang tahu gitu. Ya jadinya ya kayak gini, debat cowah pres jadi kayak lelucon gitu. Ya sekalian aja ini debat, aduh singkatan. Ya karena kalau saya tanya misalkan ke kalian gitu. Ada berapa lembaga survei di Indonesia? Ya mungkin sebagian orang tahu. Tapi banyak yang juga nggak tahu gitu. Atau saya tanya lembaga kajian internasional. Di dunia ini ada berapa gitu ya. Terus disebutkan salah satunya. Adalah SGIE. Nggak semua orang tahu. Panelis juga jangan-jangan nggak tahu gitu. Tapi ya begitulah. Cara-cara licik ini sebenarnya udah usang gitu ya. Ini kan sebenarnya strategi untuk Apa namanya? Mengecoh konsentrasi Prabowo di tahun 2014. Strategi-strategi untuk mengecoh emosi sebenarnya. Tapi ini digunakan di debat cowah pres yang sebenarnya cowah presnya nggak ada yang emosian seperti Prabowo. Jadi ini sebenarnya nggak sesuai diterapkan di sini. Karena ketika ditanya cowah presnya nggak ada yang emosi. Ini nggak biasa aja gitu. Tapi dari sini menunjukkan bahwa Pertanyaan-pertanyaan Gibran memang berdasarkan hafalan. Karena berdasarkan ya itu. Singkatan-singkatan. Niatnya untuk mempermalukan. Untuk supaya lawannya emosi. Nggak fokus gitu ya. Padahal lawannya nggak bisa emosi. Itu orang-orang yang mentalnya sudah cukup kuat. Sekalipun hanya Caimin gitu ya. Mental Caimin itu sangat-sangat baik. Dibandingkan Prabowo. Jadi mau dikacaukan dengan cara apapun ya Caimin santai saja. Kalau emang nggak tahu ya tanya saja. Ya karena SGE ini kan adalah lembaga kajian internasional. Yang fokus kepada ekonomi Islam. Dan ini memang dikeluarkan oleh Dinar Standard. Jadi ya di dunia ini sekali lagi nggak cuma Dinar Standard. Ada banyak gitu yang semacam ini. Meskipun yang fokus kepada kajian internasional. Kepada fokus kepada ekonomi ya ini gitu. Tapi ya sekali lagi ini tidak menyelesaikan permasalahan. Atau substansinya gitu. Hanya bertujuan untuk menyerang dan mempermalukan. Dan cara-cara yang sama itu juga dilakukan oleh Gibran ke Pak Mahfud. Cuma bedanya gitu ya. Kalau Caimin ini kayak kemakan gitu ya. Dia berhasil dipermalukan sama Gibran. Pak Mahfud nggak bisa gitu. Pak Mahfud menjawab dengan sangat tenang. Dan kebetulan ternyata Pak Mahfud paham. Pak Mahfud paham soal karbon. Ternyata ngerti Pak Mahfud gitu ya. Tetapi pertanyaan Gibran gitu ya. Meskipun Pak Mahfud ini paham soal karbon. Pertanyaan Gibran itu adalah bagaimana membuat regulasi. Dia nanya bagaimana membuat regulasi karbon capture dan storage. Ya Pak Mahfud menjawab dengan standar gitu. Yang namanya regulasi, aturan hukum. Ya semuanya sama. Mau capture storage, mau apapun itu. Mau judi online. Mau pinjaman online. Semuanya aturan-aturan itu ya dibuat berdasarkan tahapan-tahapan yang ada. Ya itu apa? Yang pertama harus ada kajian akademis. Harus itu gitu ya. Jadi Pak Mahfud menjawab dengan jawaban yang seharusnya. Cara bikin aturan. Tapi menurut Gibran karena niatnya memang ingin mempermalukan. Jangan muter-muter Pak Mahfud. Ini soal capture storage. Soal karbon capture storage. Jangan kemana-mana katanya. Jelaskan aja bagaimana ini dibuat. Kamu kalau nanya aturan, ya ini aturannya. Kalau kamu ditanya soal antariksa, kamu juga gak ngerti. Makanya kita bikin aturan akademis. Itu prosedurnya, kata Pak Mahfud. Kalau soal aturan, ya harus kayak gini. Ditanyalah kepada yang paham. Yang memang ahlinya. Karena gak semua orang itu paham. Gak semua orang itu ahli. Dalam semua bidang. Ya, masing-masing kan punya keahliannya. Masing-masing gitu kan. Jadi, dari Pak Mahfud, ini jawabannya benar. Tapi Gibran coba memancing gitu. Coba membuat Pak Mahfud seolah-olah gak paham. Soal karbon storage. Ya, tapi ya begitulah gitu ya. Strategi yang sangat-sangat licik ini. Coba dilakukan untuk mempermalukan. Tapi Pak Mahfud gagal dipermalukan. Karena Pak Mahfud ternyata paham. Dan kemudian bisa menjawab dengan jawaban yang sesuai. Kalau ditanya soal peraturan, ya inilah caranya. Harus ada kajian akademik. Yang tidak melalui kajian akademik. Itu berarti punya paman lah. Jadi, ketika Gibran merasa gak dijawab. Jangan muter-muter dan sebagainya. Itu adalah bagian dari strategi yang memang disiapkan. Disiapkan untuk mempermalukan. Untuk membuat lawan-lawannya seolah-olah gak paham. Padahal dia sendiri yang gak paham. Dia tanya soal aturan, dijawab dengan aturan. Prosedurnya seperti apa? Sama, kata Pak Mahfud. Gak ada pengecualian. Mau, apa namanya, carbon capture. Mau apapun itu sama. Yang namanya aturan harus dibuat dengan prosedur yang sudah ada. Yang sudah kita sepakati bersama. Makanya Pak Mahfud terlihat mengajari Gibran jadinya. Jadi, niatnya mempermalukan Pak Mahfud. Eh, malah dikuliahi. Ya, inilah cerita dari orang yang maju sebagai cawapres. Tidak lewat prosedur yang normal gitu. Karena dia taunya ada paman di MK. Makanya ya, kadang-kadang untuk prosedur-prosedur kayak gini, dia gak paham. Lawang biasa jalan tol gitu ya. Gak ikut prosedur. Makanya dia coba tanya. Ketika dijawab, dia gak mau jawaban itu. Tapi ya, menarik untuk melihat Gibran dengan cara-cara yang sangat-sangat licik seperti itu gitu ya. Yang muda sudah bisa selicik itu, saya gak kebayang bagaimana dia nanti menjadi tua dan dewasa gitu ya. Ya, mungkin akan jauh-jauh lebih licik dari ini. Karena kalau di debat cawapres yang bisa dinilai oleh semua orang dia, bisa menunjukkan karakter yang seperti itu. Yang emosian, yang licik sekali, tujuan-tujuannya negatif gitu ya. Ya, kita bisa melihat karakter aslinya memang seperti itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.